Intro Hai guys, hari ini aku ingin berbagi cerita pengalamanku menuju Puntuk Setumbu, Borobudur Pukul 5 pagi setelah sholat subuh, aku berangkat menuju Puntuk Setumbu Lokasinya ada di desa Karangrejo, Borobudur, Magelang Untuk menuju ke sini, aksesnya cukup mudah, kalian cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan lokal Dan untuk membayar parkir Rp3.000 untuk parkir sepeda motor Bagi itu, cuaca cukup cerah Padahal sehari sebelumnya, tanggal 11 Maret 2023, Gunung Merapi baru saja melakukan ritualnya setiap 5 tahun sekali Yaitu erupsi Merapi Dan Alhamdulillah, pagi itu cukup cerah Jadi aku berhasil melihat sandres di Puntuk Setumbu Dari Puntuk Setumbu ini, kalian bisa melihat keindahan kota di Magelang Kalian akan melihat gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Gunung Labu yang mengintip dari balik Gunung Merapi dan Merbabu ini Sedikit tips buat kalian, para fotografer, jika ingin mendapatkan foto yang cukup fenomenal Datanglah di Puntuk Setumbu di bulan Agustus Karena menurut guide di sana, di bulan Agustus matahari akan terbit tepat di atas Candi Borobudur Dari atas Puntuk Setumbu ini, kalian akan melihat Gerija Ayam yang terkenal karena film Adapah dengan Cinta 2 dan Candi Borobudur Yang cukup cantik seperti sedang tenggelam di antara kabut-kabut Untuk akses ke Puntuk Setumbu cukup mudah Jalan di sini juga sudah cukup bagus dan enak Jadi kalian bisa pergi ke sini dengan menggunakan ojek atau mobil Dan buat kalian yang muslim, kalian juga bisa sholat subuh di tempat ini Karena di sini juga sudah disediakan musholah yang layak Jadi buat kalian yang rumahnya jauh, kalian bisa subuhan di Puntuk Setumbu Mungkin cukup itu saja cerita dari aku Kalau kamu sudah pernah keputus tumbuh atau belum Komen ya di bawah ini Aku Shindu Pratama See you on next video Bye-bye 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 Setumbu